Halo co-friends, disini ada soal mengenai kimia unsur. Ditanyakan, apa kegunaan dari silikon atau dikenal juga sebagai polisi oksan? Oke, kita harus tahu dulu nih, beberapa sifat istimewa silikon. Silikon merupakan semikonduktor listrik dalam bentuknya yang paling murni, meskipun intensitas semikonduktornya bisa ditingkatkan, melalui menambahkan sejumlah ketidakmurnian atau pengotor. Silikon mirip dengan logam dalam perilaku kimianya. Unsur ini hampir memiliki keelektropositifan yang sama dengan timah, dan dia juga jauh lebih positif dibandingkan germanium atau timbal. Silikon juga mampu membentuk berbagai senyawa hidrida, halida, dan oksida, yang dapat memiliki sifat ionik maupun kovalen. Unsur ini juga memiliki kelimpahan jauh lebih banyak daripada unsur lainnya, di mana silikon merupakan unsur kedua terbanyak yang terdapat di buka bumi, yaitu mencapai sekitar 28%. Meskipun melimpah, silikon ini tidak dapat ditemukan dalam bentuk alaminya, melainkan dia terdapat dalam bentuk mineral silikat dan sebagai silika atau SiO2. Silikon umumnya digunakan untuk membuat transistor, chips, komputer, dan sel surya. Sedangkan dalam bentuk senyawanya, silikon banyak digunakan pada industri. Contohnya, silikon dapat bereaksi dengan karbon membentuk silikon karbida, yang bersifat inert, sangat keras, dan tidak dapat lebur, sehingga dia banyak digunakan dalam peralatan pemotong dan pengampelas. Silikon dengan klorida dapat membentuk silikon tetraklorida atau SICL4, yang digunakan untuk membuat air asap. Silikon juga merupakan konstituen penting dari beberapa jenis baja, dan merupakan bahan tahan api yang digunakan dalam pembuatan enamel dan tembikar. Kemudian, untuk senyawa turunan silikon seperti silika dan mineral silikat, mereka baik digunakan untuk membuat gelas, keramik, porselin, semen, dan juga sebagian besar perangkat semikonduktor. Silikat yang berikatan dengan natrium dapat digunakan untuk mengawetkan telur dan sebagai perkat. Dia juga dapat digunakan sebagai bahan pengisi atau filler pada deterjen. Sedangkan silika dalam bentuk gel bersifat higroskopis, sehingga dia baik digunakan untuk pengering atau untuk mengerap air dalam berbagai macam produk. Kesimpulannya, silikon dapat berfungsi sebagai berbagai alat untuk kebetuhan elektronika. Dalam pembentukan senyawa dengan unsur lain, dia mampu berfungsi sebagai pemotong dan pengamplas, pembuatan layar asap, pembuatan komposit baja, pembuatan enamel, tembikar, dan lainnya. Selesai deh, sampai jumpa di soal selanjutnya.